Pahlawan dan kaisar jilid 8. Dengan tidak melihat jurus kungfu aneh ini lebih lanjut, dia menoleh ke belakang. Dia mencoba untuk melihat apakah di dinding juga ada goresan serupa. Ternyata apa yang dikiranya gitu? Di situ tertulis jelas beberapa aksara Cina yang besar. Lalu dengan pelan-pelan dia membaca aksara tersebut. Inilah gua misteri. Berpuluh-puluh tahun saya telah memecahkannya. Jurus ilmu jari Dewi Pemusnah adalah layak untuk melengkapi jurus yang terakhir dari semua jurus yang ada. Dewa Sakti mengira saya tidak tahu bagaimana Carol memahami jurusnya. Ternyata dia salah besar. Hahaha. Tanda petik. Di bawah dinding terukir ilmu Dewa harus dipelajari bagi siapapun yang melihat jurusnya. Jieji yang membacanya tentu heran. Dia berpikir mungkin orang yang mengukir jurus adalah orang yang bertantangan dengan Dewa Sakti, gurunya Yuan Ksuven. Tetapi di sini sama sekali tidak tertulis siapa nama orang yang mengukirnya. Jieji tetap penasaran. Kembali dilihatnya jurus ilmu Dewa Pembuyar Tenaga dalam yang sempat diungkit di dinding itu. Dia meneliti dengan cermat bagaimana perbedaan kedua ilmu Dewa itu. Saat dia berkonsentrasi dan memikirkan tentang perbedaan keduanya, tiba-tiba dia merasa sangat pusing. Kepalanya seakan-akan bergoyang sangat cepat. Pandangannya sangat kacau. Tanpa tersadar, dia segera jatuh tak sadarkan dirinya di sana. Beberapa saat, Jieji sepertinya telah bangun. Tetapi keadaannya sangat lemah. Dia mengusahakan dirinya untuk berdiri semampunya. Dilihatnya sekeliling daerah sana. Namun gelap sekali. Setelah beberapa saat sampai dia mampu melihat sekeliling, dia berusaha berjalan. Jieji sangat heran, diusahakannya dirinya untuk mengingat kejadian sejak tadi sebelum dia roboh. Untuk sekilas, semua ukiran di dinding tentang ilmu Dewa Pembuyar Tenaga dalam terbayang dengan jelas. Tetapi hal tersebut malah membuatnya makin pusing. Dia tidak mampu menguasai dirinya untuk beberapa saat. Sampai terdengar sebuah suara. Kamu mengingat jurus di dinding itu? Jieji segera terheran-heran sambil melihat sekeliling. Ditelitinya tempat itu, dan dilihatnya bahwa selain gelap gulita maka tidak ada sesuatu yang bisa dilihatnya lagi. Tetapi suara itu telah menolongnya dan membuatnya kembali ke alam sadar. Kepalanya yang tadinya sempat bergoyang-goyang, sekarang telah baikan kembali. Siapa? Mohon petunjuk. Loh Ciempi, kenapa saya bisa sampai ke tempat ini? Tanya Jieji yang memperkirakan suara orang itu termasuk suara orang yang jauh lebih tua darinya. Loh Ciempi? Hahaha. Terdengar suara orang tersebut tertawa sangat panjang. Jieji heran, kenapa orang yang dipanggil tetua malah tertawa besar? Jadi bukan Loh Ciempi lantas apa yang perlu ku panggil kepada Anda? Saya ini adalah leluhurmu. Bagaimana kamu bisa memanggilku Loh Ciempi? Suara orang itu muncul kembali. Kali ini Jieji lebih heran, dia cuma berpikir tanpa mengeluarkan suaranya lagi. Kamu memang pantas menjadi penerus keluarga Oda. Tetapi kufumu sekarang sangatlah jelek. Tanda petik. Mohon petunjuk kakek tua untukku. Saya sadar kalau kungfu saya memang masih jelek sekali, kata Jieji sambil mengambil gerakan memberi hormat. Semua ilmu yang kamu pelajari memang ilmu kelas tinggi yang jarang ada orang yang bisa menguasainya dengan cermat. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menggabungkan semua energi di dalam tubuhmu menjadi satu kata suara itu dengan perlahan tetapi berwibawa? Jieji bisa menangkap apa maksud perkataan orang tua itu? Dia berpikir keras. Setiap dia mengeluarkan salah satu jurus yang pernah dipelajarinya, dia selalu merasa tidak cukup kuat. Sekarang orang tua itu menganjurkan menggabungkan semua hawa energi menjadi satu dan mengeluarkannya dengan sama-sama. Tetapi ada hal yang tidak dimengerti oleh Jieji. Kakek tua. Bagaimana cara menggabungkan semua jurus itu menjadi satu? Mohon. Berilah sedikit petunjuk kepada cucumu ini. Kata Jieji dengan sopan. Semua unsur di dunia saling melengkapi. Unsur air, bumi, angin dan api adalah perpaduan semua materi yang ada di dunia. Semoga kamu dapat mengertikan artinya itu, pikirkanlah baik-baik. Kata suara itu dengan cermat dan terakhir hilang. Tetapi. Kakek tua. Tanda petik. Jieji terus berteriak. Tetapi suara itu tidak muncul lagi sama sekali. Untuk sesaat, tiba-tiba kepalanya merasa sangatlah pusing. Dia kembali terjerembap dan jatuh. Jieji merasa seperti kehilangan dirinya untuk waktu yang cukup lama. Dan akhirnya dia tertidur dengan pulas sekali. Ketika kedua matanya dibuka kembali. Jieji segera bangun dan berdiri. Waktu telah pagi. Matahari telah hayal-ayalan. Suara air terjun terdengar lumayan jelas. Lalu dilihatnya sekeliling kembali, ternyata dia telah kembali ke goa kecil. Pedang ekor api masih terjatuh di tanah. Rupanya dia sedang bermimpi pikirnya tetapi mimpinya itu sangatlah jelas. Untuk sesaat, dia kembali memikirkan tentang perkataan orang tua itu sambil berjalan keluar untuk mencuci muka. Ketika dia berjalan keluar, lantas di benaknya terdapat sesuatu hal. Segera sambil berlari kecil dia menuju ke danau kecil. Dilihatnya air danau itu, dari air danau terpantul cahaya matahari, dan karena dasar danau dangkal maka dia mampu melihat bebatuan dan tanah di bawahnya. Sekilas dia kembali berpikir. Kemudian dia rasakannya hembusan angin yang sepoi-sepoi. Saat itu tiba-tiba dia berteriak kegirangan. Sepertinya Jiejit telah mengerti apa perkataan orang tua dalam mimpinya tersebut. Semua jurus yang dipelajari memang benar adanya terdiri dari empat unsur utama dari alam semesta. Air, tanah, angin dan api adalah empat unsur yang saling bertolak belakang dan terakhir empat unsur menjadi saling melengkapi. Air dan api adalah dua buah unsur yang sama sekali tidak selaras, begitu juga angin dan tanah yang diibaratkan langit dan bumi yang tidak mempunyai keselarasan. Tetapi jika keempat unsur tersebut digabungkan maka yang tercipta adalah materi. Dalam kitab ilmu kuno tentang mistik menyatakan seorang manusia terdiri dari empat unsur yaitu air, api, tanah dan angin. Air dalam diri manusia tentu dimaksudkan air yang diminum, kelenjar, serta lain-lainnya. Api adalah darah, darah mengatur semua unsur dalam tubuh untuk dibawanya karena darah menjadi alat utama untuk menggerakkan pompa jantung. Tanah diibaratkan sebagai daging manusia. Sedangkan angin adalah tulang manusia. Semua unsur bertolak belakang ada di dalam manusia dan hebatnya unsur-unsur itu tidaklah bertolak belakang satu sama lain ketika digabungkan sehingga manusia bisa hidup dengan baik. Jijigirang mendapati sesuatu hal yang tidak lain tentunya adalah inti ilmu sejati dengan menggabungkan semua jurus yang pernah dipelajarinya. Dan sungguh kebetulan sekali kalau empat unsur utama juga terdapat pada empat jurus yang dipelajarinya dengan cermat. Jurus ilmu penyembuh tenaga dalam adalah jenis air, karena memberi manfaat menyembuhkan diri. Jurus tendangan maya pada adalah jurus yang seperti tanah karena kokohnya tendangan itu. Jurus langkah dao tentu adalah jurus yang diibaratkan dengan gerakan angin yang tanpa dapat dilihat tetapi membawa manfaat. Sedang jurus ilmu jari Dewi Pemusnah sangat dasyat, keluarnya tenaga dalam jurus itu seperti api yang menjilat. Dari sini dia mendapati ilmu untuk kembali memahami semua energi di atas dan menciptakan sebuah kungfu yang baru. Jijigirang hidup di sana selama satu bulan untuk menggabungkan semua jurusnya. Dan sungguh kemajuan yang sangat luar biasa. Dalam satu seles dua bulan saja dia telah berhasil menciptakan empat tingkatan tenaga dalam tapak berantai. Setiap tingkatan dalam jurusnya semakin tinggi maka semakin dasyat. Perputaran empat energi sekaligus memang menghasilkan energi baru yang mengagumkan. Jurus tapak berantai yang pertama adalah jurus yang diambil dari energi air. Air memang kelihatan lemah, tetapi perputarannya terhadap benda jelas paling dasyat dibanding dengan materi lain. Tapak berantai kedua mengandalkan energi tanah. Tanah yang penuh gravitasi menyerap segala sesuatu yang jatuh padanya. Tetapi tanah tetap kokoh tak terjatuhkan adanya. Tapak berantai tingkat ketiga mengandalkan energi angin. Setiap jurus yang datang padanya akan mampu dibalikan seperti kuasa angin yang mengikuti suhu udara. Semakin panas energi datang maka angin yang lebih dingin akan berhembus berbalik ke daerah yang panas di mana energi itu datang. Tapak berantai tingkat keempat diambil berdasarkan energi api. Api membakar semua materi yang ada. Tetapi api di sini tentu maksudnya adalah sinar matahari yang terus menembus dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Serangan tingkat empat tapak berantai teramat dasyat. Sedangkan tapak berantai tingkat lima adalah gabungan semua jurus dari empat energi tapak. Jadi bisa dikatakan kalau tapak berantai tingkat lima adalah penggabungan dua kali energi dari semua unsur. Karena dalam kitab mistik kuno menyatakan kalau empat unsur yang digabung akan menjadi unsur mas logam. Mereka sangat asik mendengar cerita Jie Jie tentang pertualangannya yang barusan diceritakan. Mereka sangat mengagumi pertualangan ilmunya yang baru setengah bulan saja sudah dipahaminya dengan betul. Kalau begitu, tapak berantai tingkat lima betul tanpa tanding ya tanya Yunying sambil tersenyum padanya. Tidak juga. Di dunia ini tidak ada istilah tanpa tanding. Di atas langit pasti ada langit lagi, kata Jie Jie sambil berpikir. Tapi cerdasnya kakak sampai bisa berpikir kalau semua jurus yang telah dipelajari kakak mengandung empat unsur utama pembentuk jagad, kata Wei yang memuji kakak keduanya. Tidak juga di. Kamu tahu. Jurus tapak budarulai mu juga mengandung unsur api yang membarakan? Selain itu, jika adik juga berhasil mendalami ilmu lainnya yang mempunyai unsur yang berbeda dan kesemua ilmu mempunyai tingkatan yang sama maka adik bisa menciptakan jurus yang baru juga, tanya Jie Jie sambil memandangnya. Betul kakak. Kalau dipikirkan, jurus tapak budarulai memang paling dominan mengandung unsur api. Kalau menciptakan jurus yang baru mungkin aku tidak secerdas itu kak, kata Wei sambil mengangguk dan tersenyum. Yang saya heran adalah kenapa peinanyang yang sempat bergebrak denganmu mengatakan kalau tapakmu adalah ilmu pemusnah ragat. Tanya Yunying kembali kepadanya. Jie Jie berpikir sebentar, kemudian Seraya menunjuk ke meja, dia berkata. Jawabannya pasti ada di sana. Tanda petik. Buku yang telah diletakkan di meja itu segera diperhatikan mereka semua. Sambil berjalan ke depan, Yunying meraih buku yang berjudul Kisah Ilmu Pemusnah Raga tersebut. Biar saya yang bacakan ya. Kata Yunying sambil tersenyum. Akhir zaman menjelang runtuhnya dinasti Teng, Kaisara Idi. Saya adalah seorang pelayan yang melayani lima orang dasyat itu di lembah Gunung Hua, karena tiada kerjaan setelah pelayanan, saya menulis buku tersebut. Di dunia terdapat lima manusia mengagumkan dan menggemparkan dunia persilatan. Lima orang itu tak lain adalah Dewa Semesta, Dewa Sakti, Dewa Ajaib, Dewa Manusia dan Dewa Bumi. Mereka berusaha untuk menciptakan ilmu baru yang akan menggemparkan seluruh jagad raya. Dengan menggabungkan semua inti ilmu dari semua ilmu ciptaan mereka masing-masing. Semua ilmu mengandung unsur dari semua unsur di jagad raya yang kesemuanya adalah saling bertolak belakang. Seperti Y.I.N. dan Yang, kesemuanya bisa bercampur dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kelima orang tersebut kabarnya pernah menjadi murid dari Mahaguru Ksuhanu dari Tanah Tua Mongolia. Dewa Semesta adalah seorang pendekar yang berasal dari wilayah Sizuan, menempati Jinbing San, Gunung Jinbing. Dewa Semesta mempunyai sifat yang sangat aneh, dia menciptakan jurus tinju semesta dan beberapa jurus yang mendukungnya yang dipelajari dari gurunya Jiang Xing yaitu Langkah Dao, ilmu perpudaran alam semesta, dan ilmu delapan belakwa pelindung. Yang kedua adalah Dewa Sakti, cucu murid dari Kswayang yang pernah menggemparkan jagad persilatan. Dia menciptakan jurus ilmu jari Dewi Pemusnah, dan belajar beberapa ilmu hebat peninggalan Kswayang, kakek gurunya, yaitu ilmu memindah semesta. Selain itu Dewa Sakti adalah orang yang paling pintar di antara lima orang maha hebat, dia menguasai lingkaran ajaib serta ilmu tujuh bintang formasi Dewa. Dia sering tampak di Gunung Dai dan Gunung Hwa. Dewa ajaib, seorang pendekar yang mempunyai sifat konyol luar biasa. Ilmu kungfunya adalah yang paling rendah di antara semuanya. Dia menciptakan ilmu pedang ayunan Dewa dan ilmu golok belibis jatuh. Dia pernah berguru kepada Handong Ning yang berasal dari wilayah Tibet. Di sana dia mempelajari beberapa ilmu pengobatan dan pembedahan. Dewa ajaib mengambil daerah Gunung Heng Selatan, daerah Jiangnan. Dewa manusia berasal dari wilayah Dongyang, jauh letaknya dari negeri Cina Daratan. Dewa manusia yang paling hebat ilmu kungfunya di antara semua orang. Dialah orang yang menciptakan paling banyak ilmu hebat, tendangan maya pada, ilmu penyembuh tenaga dalam, ilmu pembuyar tenaga dalam, dan jurus tendangan matahari. Dikabarkan dalam pertarungan hebat di utara tanah tua Mongolia, Dewa manusia keluar sebagai pemenang dan menjadi pemilik asli dari pedang ekor api dan terakhir dinamakan sebagai pedang pemusnah raga. Dia tinggal di Gunung Futze, Fuji, di Dongyang. Dewa bumi dikabarkan sebagai orang yang paling licik di antara mereka semua. Dia menciptakan ilmu racun pemusnah raga dan ilmu pedang bulan sabit. Dia juga meneliti semua racun paling hebat di seluruh dunia. Kabarnya dia tinggal di Gunung Ki, utara kota Changdu. Jadi leluhurmu yang kamu ceritakan dalam mimpi itu adalah Dewa manusia ada nyatanya Yunying. Mungkin saja, tetapi belum bisa kupastikan. Kata Jieji sambil berpikir dan mengelus dagunya. Kalau begitu apa mungkin leluhurku dan leluhur keluarga ksia adalah sama, si Dewa ajaib itu. Soalnya ilmu pedang keluarga ksia dan ilmu golok keluarga wudiciptakan oleh orang yang sangat konyol itu. Kata Yunying sambil tertawa geli. Mungkin juga, tetapi seiring perkembangan zaman mungkin juga ilmu itu telah diwariskan ke orang lain mengingat kejadian di buku adalah kejadian sekitar 70 tahun lalu, kata Jieji. Pantas Dewa Sakti sangat tawet mudayah. Mungkin dia mendapatkan obat Changsen Bulau. Padahal umurnya paling sedikit sudah 100 tahun lebih, kata Yunying. Jieji yang mendengarnya cuma tersenyum. Racun pemusnah raga ternyata diciptakan oleh Dewa Bumi. Tetapi ini sangat aneh. Sekarang racun itu kembali muncul, atau jangan-jangan orang itu masih hidup di dunia? Tanya Wei Jindu. Tidak bisa dipastikan juga. Mungkin sesekali kita harus ke Gunung Ki untuk meneliti. Tempo lalu ketika kita menempatkan pasukan Song di bawah Gunung Ki, tidak ada terdapat tanda-tanda aneh, kata Jieji yang berpikir keras. Nonak Sialing yang dari tadi mendengarkan mendadak berlutut di depan Jieji sambil menangis. Guru. Mungkin orang yang guru temui di Yei Chow adalah orang yang membunuh seluruh keluarga ku. Apa? Apakah kamu yakin? Tanya Jieji kepadanya. Saya memang tidak melihat dengan jelas penampakan orang itu, karena saya diminta pura-pura mati oleh ibu ketika dia membantai seluruh keluarga ku. Orang itu sepertinya menguasai jurus ilmu pedang bulan sabit. Meski banyak orang di samping, saya cuma mengenali Zeng Lufu yang sangat membenci keluarga kita. Tetapi mereka tanpa turun tangan menyaksikan keluarga ku yang dibantai sambil tertawa besar oleh orang yang dimaksudkan. Katanya sambil menangis makin menjadi hektometer. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya, aku akan menanyainya. Dengan pasti, kamu tidak perlu menangis terlalu bersedih dahulu. Jika memang benar dia yang membunuh keluargamu maka saya pasti akan memintakan keadilan untukmu. Kata Jieji dengan pengertian sambil membimbing berdiri sinona cantik. Mereka yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas. Oya Apaman, kalau begitu Dewa Semesta mungkin adalah orang yang mengajari kungfu pada Ayahanda Kaisar Tanya Hongin kepada Jieji. Betul, mungkin di alah orangnya. Saya pernah mendengar Sufen yang mengatakan kalau Dewa Sakti Gurunya sangat akrab dengan seorang Imam Dao yang umurnya sudah sangat lanjut. Kakak pernah belajar ilmu langkah Dao dan tinju semesta yang terakhir disempurnakan menjadi tinju panjang Zhao Kuang Yien. Bisa dikatakan mungkin Dewa Semesta adalah guru dari kakak pertama. Kata Jieji. Kalau benar cerita di buku, maka Dewa Bumi adalah orang yang sangat laknat. Semua ilmu kungfunya yang diciptakan malah membawa bencana yang lumayan besar di dunia persilatan sampai sekarang, kata Yunying. Betul. Kamu coba lanjutkan lagi Ying, kata Jieji kemudian kepadanya. Lima orang tersebut berjanji untuk bertemu di lembah Gunung Hua. Di sana mereka berjanji untuk menciptakan jurus paling hebat sedunia. Semua jurus mereka dipadukan dan diteliti semua orang guna mencocokannya sehingga menjadi delapan unsur pembentuk semua kekosongan dan keadaan. Tanpa terasa, waktu telah memasuki tahun ketiga. Semua ilmu dari kesemuanya hampir berhasil disatukan. Tetapi, pada hari terakhir, Dewa Sakti terlihat marah luar biasa kepada Dewa Bumi dan Dewa Manusia. Dia mengatakan tidak akan meleburkan jurus ilmu jari Dewi Pemusnah lagi. Dengan tanpa alasan jelas dia meninggalkan mereka semua. Dan terakhir diikuti oleh Dewa Semesta. Sementara tiga orang lainnya hanya terbengong-bengong. Alasan itu terakhir diketahui olehku. Dewa Bumi ingin menambahkan tenaga dalam racun di dalamnya. Tenaga dalam racun akan dibawa oleh tenaga dalam jari Dewi Pemusnah. Di sini Dewa Sakti segera marah luar biasa. Dia menganggap bahwa jurus ciptaan mereka adalah ilmu yang lurus. Tanpa racun pun ilmu ini bisa menjadi yang paling sakti. Sementara Dewa Manusia ngotot untuk menambahkan ilmu Dewa Pembuyar tenaga dalam yang asal-usulnya tidaklah diketahui. Dewa Sakti menganggap jika jurus pembuyar ditambahkan maka akan mengacaukan pelatihan. Semua orang yang berlatih akan kehilangan kendali mereka masing-masing. Bisa dikatakan proyek tentang ilmu delapan unsur tersebut menjadi terbengkalai gara-gara tidak adanya kesatuan hati masing-masing. Jadi buku telah habis isinya tanya Jie Jie yang agak heran. Betul. Kata Yunying Seraya memperlihatkan bagian belakang buku yang ternyata. Isinya kosong. Mungkin ini hanya semacam buku harian dari seorang yang melayani mereka selama tiga tahun lamanya, kata Wei. Mungkin juga begitu. Kata Jie Jie sambil berpikir. Jadi delapan unsur yang dimaksud itu apa ya? Jurus bukan hanya empat unsur. Kenapa bisa ada delapan unsur? Tanya Yunying yang agak penasaran terhadap isi buku itu. Jie 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 telah tahu sesuatu yang dimaksud dari arti buku itu. Betul. Empat unsur utama ditunjang dengan empat unsur pendukung. Jadi terdapat delapan unsur utama. Jika jurus itu diciptakan maka setiap jurusnya akan sempurna jadinya, kata Jie Jie. Delapan unsur itu apalagi ya selain air, angin, tanah, dan apitanya Yunying sambil mengerutkan dahinya. Empat unsur pendukung lainnya adalah matahari, rembulan, cahaya dan kegelapan, kata Jie Jie kemudian. Betul juga kak. Empat unsur itu adalah pendukung di antara semuanya, kata Wei. Jadi dilihat dari semua jurus di atas, kamu bisa tahu kalau mana di antara empat unsur pendukung itu tanya Yunying yang agak heran. Tidak susah. Matahari bisa diibaratkan dengan jurus tendangan matahari yang belum pernah kulihat. Sedangkan rembulan tentunya adalah ilmu pedang bulan sabit ciptaan dewa bumi. Kalau cahaya bisa dikatakan dengan ilmu tinju semestanya dewa semesta dan kakak pertama, soalnya kecepatan jurus itu tidak mampu dilihat manusia lagi seperti cahaya adanya. Sedangkan kegelapan masih menjadi tanda tanya bagiku, mungkin saja saat itu dewa bumi ingin menganjurkan racun pemusnah raga dan dewa manusia menganjurkan ilmu pembuyar tenaga. Sehingga dalam mengingat keduanya memang berbau kegelapan, kata Jie Jie memberikan penjelasannya. Hebat. Kamu bisa tahu dengan begitu jelas begitu mendengarnya sekali saja kon, kata Yunying sambil tersenyum kepadanya. Tidak juga. Ini disebabkan dengan adanya ilmu empat unsur di dalam diriku. Maka tidak susah bagiku untuk mengertikannya, kata Jie Jie sambil memandang Yunying. Kalau begitu tidaklah heran peah nanya menganggap ilmu dari dalam dirimu adalah ilmu pemusnah raga soalnya ilmu itu tidaklah sempat disempurnakan. Dan bahkan dilembahwa dulu dewa sakti mengaku kalau jurusmu itu adalah jurus tanpa tanding karena usaha mereka dilanjutkan olahmu yang tanpa sengaja, kata Yunying. Betul, kata Jie Jie sambil mengangguk dan tersenyum kepadanya. Percakapan mereka hanya sampai di sini. Seiring, mereka segera kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, Kaisar Guangdong mempersilahkan tamu agungnya untuk bertemu dengannya untuk berdiplomasi kembali. Seperti biasa, di ruangan utama kekaisaran telah sampai semua menteri maupun jenderal besar. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu pada kalian semua, kata Kaisar Guangdong. Semua menteri dan jenderal memberi hormat dengan sopan ke arah singgah sana. Saya memutuskan untuk tidak beraliansi dengan Hon Utara. Dengan Sang, kita akan hidup rukun untuk selamanya, kata Guangdong dengan gembira. Terima kasih Kaisar. Kata Pangeran Honging bersamaan dengan Jie Jie berempat. Sambil memberi hormat. Seraya menunjuk ke arah Jie Jie, Guangdong berkata sambil tersenyum penuh arti kepadanya. Anda melaksanakan tugas Anda dengan sangat baik sekali. Penerjemah segera menerjemahkan kata-kata Kaisar Guangdong kepadanya. Tetapi Jie Jie membalas dengan berbahasa konggurio dengan sopan. Persahabatan kedua negara akan kekal selamanya. Untuk itu yang mulia tidak perlu berkhawatir akan segala hal yang menyangkut dengan militer Sang yang akan tidak menguntungkan. Tanda petik. Hahaha. Memang benar kata-kata putriku Concu, kamu orang yang punya seribu kemampuan luar biasa. Kata Guangdong seraya memujinya. Jie 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 membalas pujian itu dengan membungkukan badan sambil memberi hormat dengan sangat sopan sekali. Wei, Yunying dan Xie Ling tidak mengerti apa ucapan yang dibicarakan Guangdong kepada Jie Jie kecuali dua penerjemah tentunya. Sedangkan Concu tersenyum manis sekali kepadanya. Mengenai pernikahan antar dua negara tidak bisa kita putuskan dengan tiba-tiba seperti itu. Jika Concu telah siap, maka kami akan setuju melaksanakan pernikahan di daratan tengah. Kata Guangdong dengan sopan pula. Sungguh terima kasih atas pengertian Kaisar. Kata Jie Jie kembali. Justru saat itu, mendadak datang seorang utusan yang merupakan matumata. Koguryo di Hal Utara. Yang mulia, saya mendapat kabar pasti. Hal Utara telah bersekutu dengan Liao, dan sekarang dengan Song telah terlibat beberapa peperangan kecil, katanya. Jie Jie segera terkejut, dia tidak menyangka kalau Hal Utara telah bersekutu dengan bangsa yang paling ganasya itu Liao. Betul informasi itu? Lalu berapa jumlah pasukan total gabungan kedua negara itu tanya Guangdong kepada utusan yang merupakan matematanya di Hal Utara. Hamba bisa memastikannya. Jumlah pasukan kira-kira 300 ribu infanteri dan 20,000 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Liu Musun, paman dari Raja Liu Jiwan telah mulai mengambil daerah pertempuran di utara kota Ye, kata utusan tersebut. Sambil meminta matematanya undur diri, Guangdong berkata kepada Jie Jie. Mungkin secepatnya Anda sekalian harus kembali ke daratan tengah. Sepertinya keadaan sangat tidak menguntungkan kalian. Jie Jie segera memberi hormat, dan meminta pengunduran diri dari Kaisar Guangdong. Dia mengatakan harus kembali sekarang juga ke China Daratan untuk terjun ke medan perang tersebut. Beberapa saat setelah pamitnya Jie Jie dan kawan-kawannya. Dari dalam ruangan di belakang singgah sana Kaisar, segera keluar seorang yang tinggi besar dan lumayan tua. Orang itu tak lain adalah Zheng Qian Hao atau Peinang Yang. Hanya dia yang mungkin bisa menghalau pasukan Hon Utara, kata Qian Hao dalam bahasa Koguryo kepada Guangdong. Kenapa begitu kakak tanya Guangzhou? Ternyata Zheng Qian Hao adalah kakak kandungnya Guangzhou. Iya ayah. Ku dengar kabar kalau dalam pasukan Hon Utara terdapat dua persilat yang luar biasa hebatnya. Mereka di bawah pimpinan Liu Musun. Jika Jie Jie tidak kembali ke sana, mungkin pasukan Sang akan dibantai mereka berdua, kata Chong Chu tetapi sambil memandang ke arah Peinang Yang, dan bukan Kaisar Guangzhou. Iya puteriku. Hanya pemuda itu yang sanggup menghalau kedua persilat gila itu, kata Peinang Yang sambil melihat ke Chong Chu. Sebenarnya apa hal yang terjadi? Peinang Yang dan Chong Chu adalah ayah dan anak. Tetapi ini akan dikisahkan selanjutnya. Sepamitnya Jie Jie Jie. Pangeran Zhao Hongyun, Yunying, Wei Jindu dan Wang Xieling menanyainya apa hal yang terjadi sebenarnya karena mereka tidak mengerti apa yang diucapkan Jie 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 dan Guangzhou. Segera Jie 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 menjelaskan perihal penyerangan Hon Utara ke China Daratan. Mereka yang mengetahuinya sangat terkejut dan dengan segera berangkat pulang hari dan saat itu juga. Jie 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 sebelum menuju ke pelabuhan sempat mengembalikan buku yang dicuri di ruangan kamar tidur Kaisar. Dia tetap menuliskan pesan di sana kembali. Isi pesan hanya pesan yang pendek yaitu terima kasih. Perjalanan kilat melalui kelautan segera dilaksanakan mereka. Dengan mengambil jalan laut kembali mereka sampai dalam tiga hari ke daratan China. Sebab perjalanan darat mereka dipaksakan dengan perjalanan kilat. Dari timur kota Beishai, Jie Jie segera menuju ke arah Kaifeng yang terletak di barat laut. Sesampainya di istana, segera mereka menemui Kaisar Song Taizu. Kakak pertama, kata Jie Jie memberi hormat kepada Seng Kakak. Adik sekalian. Kalian telah kembali. Bagaimana aliansi dengan Koguryo tanya Zhao Kuangyin yang agak heran karena kembalinya mereka dengan tergesa-gesa. Kaisar Guangjong telah sepakat membina hubungan yang kekal dengan Seng. Di sana saya mendengar kalau pasukan Hon Utara telah bergerak mendekati tapal wilayah Seng, kata Jie Jie seraya menjelaskan aliansi mereka dengan Koguryo. Zhao Kuangyin yang mendengarnya tentu sangat bergembira. Dia tidak perlu lagi menguaptirkan serangan Koguryo yang menuju ke timur Cina. Betul. Han Utara telah mengultimatumkan perang dengan kita. Xia Wenlun dan Maji Helu telah berhasil memenangkan beberapa pertempuran kecil, kata Zhao Seraya menjelaskan pertempuran itu. Kakak pertamaku memang selamanya adalah jenderal yang hebat, kata Jie Jie memuji Xia Wenlun yang merupakan kakak pertamanya di keluarga Xia. Jadi adik kembali karena mencemaskan pertempuran itu tanya Zhao Kuangyin kepadanya. Betul kak, bagaimanapun saya merasa sangat tidak enak perasaanku, kata Jie Jie sambil mengerutkan dahinya dan berpikir keras. Kalau begitu, kamu boleh ke sana untuk melihat-lihatkan tanya Zhao yang melihat reaksi adik keduanya. Terima kasih kak. Besok pagi setelah beristirahat kita akan berangkat ke perbatasan utara kota Ye, kata Jie Jie sambil memandang dalam-dalam Zhao. Baik. Saya juga akan ikut denganmu ke sana, kata Zhao Kuangyin. Jarak antara Kai Feng dengan kota Ye tidaklah jauh. Jika ditempuh dengan perjalanan kilat, maka tidak sampai sehari bisa sampai. Zhao merasa aneh akan kelakuan adik keduanya yang biasanya sangat tenang. Tetapi kali ini dia merasa ada sesuatu hal yang dikhawatirkan adik keduanya. Kakak pertama. Apakah kakak akan ke sana dengan status kaisar Song Tanya Wei Jin Du? Tentu dik. Banyak jenderal dan panglima yang mengenalku. Tidak mungkin saya datang ke sana dengan status yang yingkan kata Zhao dengan tersenyum. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Mereka berangkat menuju kota Ye untuk menyaksikan pertempuran langsung dengan seksama. Zhao, Jie Jie, Wei, Yunying dan Xie Ling disertai 10 pengawal utama Zhao serta 1000 pasukan berkuda mengambil perjalanan kilat luar biasa. Belum sampai sore, mereka telah mendekati kota Ye. Tetapi di daerah ini mereka nampak pemandangan aneh. Banyak penduduk kota yang telah mengungsi dari kota Ye. Jie Jie segera turun dari kuda bintang birunya untuk menanyai penduduk itu mengapa mereka sekalian mengungsi, padahal kota Ye dalam keadaan cukup aman sebab pertempuran tidaklah berada di dalam kota melainkan 100 li arah utara kota Ye yang menjadi perbatasan kedua negara. Ini disebabkan sepertinya kota Ye tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kata seorang tua yang memapah istrinya yang lumayan tua. Kenapa begitu pak tua tanya Jie Jie yang sangat heran. Dia tahu bahwa Xiaonlun telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan beberapa kali sanggup mengusir pasukan Hon Utara. Ini karena Jenderal Besar Xiaonlun telah tewas. Sedangkan pembantunya luka parah dan sampai sekarang tidak mampu beranjak dari ranjang, kata pak tua tersebut. Apa tanya Jie Jie yang sangat terkejut. Ini betul tuan. Kabarnya Jenderal Wenlun telah terbunuh kemarin sore di daerah. Perbatasan. Pasukan yang dibawanya 500 orang semua tewas. Tetapi yang kembali. Hanyalah Jenderal Pembantu Mejing Lu, itupun kabarnya kedua tangannya telah tertebas dan terdapat banyak gorsan di seluruh tubuhnya. Mungkin dia tidak akan bertahan lebih lama lagi, kata nenek tua yang dipapah orang tua tersebut. Jie Jie segera terkejut luar biasa. Tetapi dia masih sanggup mengontrol dirinya. Dengan cepat dia kembali ke arah Zhao dan menjelaskan perihal yang dikatakan kedua orang tua itu. Zhao tentu sangatlah terkejut mendengar pernyataan tersebut. Dia tahu Xiaonglun dan Majing Lu setidaknya adalah posilat yang tidak gampang dijatuhkan. Selain itu mereka juga termasuk Jenderal Pilihan yang sangat cerdas, tidak mungkin mereka melakukan hal semerono. Mendengar kata-kata orang tua itu, maka dengan segera mereka memaksakan kembali kecepatan perjalanan memasuki kota Ye. Jie Jie segera memacukan kudanya dengan cepat luar biasa menuju ke kota Ye dengan meninggalkan Zhao dan semua teman-temannya di belakang. Dalam hatinya, dia merasa sangat tidak enak mendapati pernyataan orang tua itu. Tidak sampai dua jam, dia sampai di bawah selatan pintu kota Ye yang dijaga ketat. Tentu para penjaga menghalanginya untuk masuk. Tetapi dengan ilmu ringan tubuh tinggi, Jie Jie segera meloncat cepat ke tembok kota yang tingginya lebih dari 40 kaki itu. Penjaga dengan cepat berniat menghentikannya. Tetapi, tanpa bergebrak dan hanya menginjak sebentar tembok kota tempat pasukan berjaga. Jie Jie segera lolos dengan mendarat turun ke kota bagian dalam. Penjaga gerbang dalam yang terdiri dari 50 orang lebih segera mengejarnya. Tetapi tidaklah mungkin bagi penjaga biasa untuk mengejarnya. Dia berlari dengan kecepatan tinggi begitu sampai di bawah kota. Tentu tujuannya adalah kediaman jenderal. Dengan tidak memperdulikan apapun lagi, Jie Jie segera menuju ke ruangan jenderal Majing Lu. Sesampainya di depan kamar. Dilihatnya keadaan dalam kamar, Majing Lu terbaring dengan kedua lengan yang telah buntung. Di samping sepertinya ada beberapa jenderal yang pangkatnya lebih rendah. Selain itu masih terdapat tabib kemiliteran. Jenderal lain yang melihat Jie Jie segera menghunuskan pedang seraya memintanya untuk tidak mendekat. Tetapi tanpa ancang-ancang dan gerakan cepat, para jenderal telah tertotok nadi olehnya. Dan dengan segera dia jongkok di depan pembaringan Majing Lu. Jenderal Ma. Sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Jie Jie yang sangat masgul. Melihat keadaan jenderal Majing Lu. Tuan. Tuan siapa tanya Ma sambil kesakitan sangat dan terpatah-patah. Saya adalah adik kelima dari Jenderal Besar Ksia Wenlun. Namaku Ksia Jie Jie. Sebenarnya apa yang terjadi kata Jie Jie sambil memegang dada Mas Raya mengalirkan energi penyembuh untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kakak Anda. Jenderal Besar Ksia Wenlun telah tewas. Kata Ma sambil menangis. Deras. Kedua kaki Jie Jie segera melemas, dari jongkok segera dia jatuh terduduk. Kenapa-kenapa bisa begitu tanya Jie Jie yang sangat penasaran. Kami berencana melakukan penyelidikan daerah peperangan. Kami hanya membawa 500 pasukan ke arah timur laut perbatasan Sang dengan Hon Utara. Tetapi di tengah jalan, kami dicegat oleh dua orang aneh. Yang satu memegang kecapi di tangan dan yang kedua memegang pedang satu sisi tajam. Tanpa banyak bicara mereka segera mengayunkan senjata masing-masing dan membantai kita semua. Kata Ma yang merasa agak baikan setelah energi Jie Jie telah tersalur lumayan banyak kepadanya. Apa pipi pemuda pemegang pedang satu sisi tajam itu ada gorsan yang cukup panjang tanya Jie Jie. Betul. Dialah orangnya. Tidak sampai satu dua jam, kita semua telah terbantai. Jenderal. Besar Xiaonlun masih sempat bergebrak beberapa jurus dengan mereka berdua. Saya yang telah kehilangan kedua lengan segera diminta oleh jenderal meninggalkan wilayah itu. Sambil memandang ke belakang, saya melihat kedua orang itu membunuh jenderal. Bahkan dengan kejam pemuda pemegang pedang membacok ke arah kepala jenderal besar. Saya sangat malu sekali tidak mampu berbuat apapun dan kembali dengan kera begitu. Kata Ma yang mengenang kejadian kemarin sambil menangis deras. Keparat. Pemuda itu terlalu keterlaluan. Kakak pertama saya berjanji akan membalaskan rasa sakit hatimu itu. Kata Jie Jie yang sangat gelusar seraya menangis. Deras. Xiaonlun semasa hidupnya sangat menyayangi Jie Jie. Jika ada kesenangan, dia selalu memberikannya kepada adik kelimanya itu terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah ketika Xia Rujian memintanya melamar Puteri Yuan Ksuven, dia rela meminta adik kelimanya untuk pergi menggantikannya. Dia juga tahu kalau Puteri Yuan Ksuven adalah seorang yang sangat cantik, luar biasa dan sangat pintar. Jika adik kelimanya bisa mendapati hatinya, pasti akan sangat bahagia. Dia selalu memberikan hal yang terbaik kepada adik kelimanya. Selain itu, Xia Wenlun adalah orang yang mati-matian membelanya ketika pesilat belasan tahun datang ke rumahnya untuk mengacau. Meski Wenlun bukan tandingan Ye Ue Fu Yan, mengetahui kalau Wenlun selalu membelanya tentu dia sangat kagum. Pada kakak pertamanya itu. Sekarang kakak pertamanya telah tiada dan tewas dengan sangat menggenaskan. Jie Jie yang mengenangnya tentu sangat sakit hati. Apalagi orang yang membunuh kakak pertamanya adalah orang yang pernah bergebrak secara kejam dengannya di utara Ye Ie Chou beberapa tahun yang lalu. Sementara itu Zhao Kuangin, Jin Du, Yunying dan Xie Ling telah sampai di kamar jenderal ma mereka melihat Jie Jie yang terduduk itu segera sadar. Apa kata-kata orang tua di luar kota adalah benar adanya? Para jenderal di sana segera dibebaskan totokan nadinya oleh Zhao. Melihat Zhao, para jenderal segera terkejut. Mereka segera berlutup dan semuanya meminta maaf karena tidak menjemput Kaisar Song Tai Zhu dari jauh. Mah yang terbaring, ingin bangkit tetapi Jie Jie segera mencegahnya. Semuanya berdiri. Tidak perlu terlalu banyak basa-basi di sini, kata Zhao pendek kepada mereka semua. Yunying segera mendekati Jie Jie yang terduduk tadinya dan berkata, Jangan terlalu sedih ya. Kamu harus membalaskan dendam kakak pertamamu. Jie 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 memandang Yunying sebentar. Dari metu nona mengalirkan udara sejuk baginya. Lalu dengan segera dia berdiri Jie 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 memandang sekeliling sambil berkata, Kakakku dibunuh oleh orang yang sempat bergebrak denganku di utara kota Yei Chowu. Saya akan membuat perhitungan dengannya. Dan kabarnya masih ada sisa satu temannya lagi yang menggunakan kecapi sebagai senjata pembunuh. Kecapi? Apakah dengan suara dia mampu bergebrak? Tanya Yunying. Mungkin juga. Lewat suara, tenaga dalam bisa disampaikan. Saya pernah mendengar guru mengatakan itu kepadaku, kata Wei Jin Du. Mah yang terbaring dengan susah tadi segera berkata, Betul, yang mulia dan tuan-tuan sekalian. Ketika pemuda itu membantai pasukan kami, orang berkecapi itu sedang memainkan alat musiknya itu seperti sedang menikmati pembunuhan. Katama mengenang kejadian itu. Kecapinya dimainkan bukanlah untuk menikmati pembunuhan. Pasti ada sesuatu. Rahasia yang membuat mereka sangat gampang membantai pasukan Song yang berjumlah 500 orang dalam waktu yang hanya 1-2 jam, kata Jieji seraya berpikir. Sepertinya kita semua harus turun tangan. Setidaknya dua persilat itu harus dibasni dahulu, kata Zhao sambil berpikir. Tidak kakak pertama. Kamu tidak perlu turun tangan. Biar saya bersama kakak kedua saja, kata Wei Jin Du. Jieji memandang kedua saudaranya dan mengangguk pelan pada Zhao. Zhao mengerti, posisinya di sana adalah sebagai pemimpin negara. Dia tidak bisa ikut pertarungan dengan dua persilat itu secara terang-terangan. Selain berbahaya, seorang kaisar mau tidak mau harus menjaga wibawanya. Zhao dengan segera mengambil alih kepemimpinan pasukan dari tangan Xiaonglun yang telah tewas. Pasukan yang mengetahuinya tentu sangat gembira, telah puluhan tahun dan ada yang belum pernah menyaksikan bagaimana Zhao Kuangyin, Sang Taizu memimpin pasukan elit sejak peperangan sekitar beberapa puluh tahun lalu. Saat itu juga, segera Zhao mengumpulkan semua pasukan dalam kota di lapangan terbuka. Pasukan dalam kota lumayan banyak karena beberapa pasukan dari wilayah lain ikut dikumpulkan. Setelah mengecek jumlah pasukan, Zhao mendapatkan adanya lebih dari 30 ribu pasukan dalam kota Yei. Dia mengatur semua pasukan untuk berjaga di sekitar pintu gerbang dan di atas tembok kota. Penjagaan terketat haruslah pintu utara di mana pasukan Hon Utara akan sampai. Di sana dia menempatkan 10 pengawalnya untuk bersiaga dan saling gantian berjaga. Sedang Zhao dan Jieji serta teman-temannya menempati ruangan kediaman jenderal. Kak, sepertinya besok pertempuran akan dimulai, kata Jieji. Betul, besok pasti pasukan Hon Utara akan menerjang kota Yei ini. Adik-adik sekalian, apakah kalian telah siap? Tanya Zhao Kuang Yin. Semuanya mengangguk memberi kepastian. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Dari metu-metu yang disebar, mereka mendapatkan informasi kalau posisi pasukan Hon Utara jaraknya 30 li arah utara dari gerbang utara kota Yei. Pasukan Hon Utara telah mendirikan kubu sepanjang 3 li untuk menempatkan pasukannya. Sekarang mereka sedang menuju ke kota Yei. Mungkin sekitar 3 jam lagi mereka akan sampai. Dengan segera bersiap. Zhao Kuang Yin, Jieji, Yunying, Wei Jindu, dan Xie Ling menuju ke utara kota Yei dan menempati diri bersama beberapa pasukan di atas tembok kota. Setelah 2 jam lebih siaga di atas tembok kota. Mereka bisa melihat adanya debu yang mengepul tinggi. Debu yang mengepul tinggi bisa menjadi bukti kalau pasukan yang di bawah Hon Utara tidaklah sedikit. Saat itu sedang mendung-mendungnya menjelang hujan. Sepertinya langit tidak begitu berpihak kepada kita, kata Zhao sambil memandang ke atas. Sinar matahari sangat minim, udara lumayan sejuk. Betul Kak. Kondisi pasukan Hon Utara pasti bagus di udara yang begitu. Jika saja hari ini cerah dan panas luar biasa, mungkin kita bisa menyerang mereka yang selagi mundur karena kelelahan dan kecapaian, kata Jieji. Jieji tahu keinginan Zhao yang ingin membuat pasukan Hon Utara kehilangan moral dahulu kemudian baru menerjangnya. Tetapi langit hari ini tidak menguntungkan mereka karena pasukan akan lebih susah capek daripada biasanya. Derap pasukan berkuda dengan cepat telah terdengar meski pasukan Hon Utara masih jauh. Jieji segera berdiri di atas tembok kota memandang kejauhan. Dari jauh segera tampak pasukan yang demikian garang. Kera berlari mereka sangat mengesankan. Pasukan teratur dengan sangat rapi. Senjata berkilau-kilau meski sinar matahari tidak begitu terang. Dialah Liu Musun. Kata seorang jenderal seraya menunjuk ke arah tengah. Pasukan. Walau masih lumayan jauh, mereka bisa melihat seorang jenderal di tengah yang memakai kuda putih. Di wajahnya terdapat kumis dan jenggot yang lumayan lebat. Di depan pasukan Hon Utara terdapat lumayan banyak orang yang berpakaian biasa. Pasukan Hon Utara sedang menawan mereka semua di depan. Tentu tujuannya adalah pasukan Sang tidak bisa melepaskan anak panah kepada rakyat yang tidak berdosa. Jenderal yang di atas. Segeralah menyerah, maka Ko Jamin Ye'e tidak akan kuratakan. Dengan tanah, teriak Liu Musun. Zhao segera berteriak membalasnya. Hon Utara sangat kejam. Bahkan rakyat jelata pun tidak kalian ampuni. Kalau berani berperanglah dengan jantan. Tanda petik. Hahaha. Terdengar tawa Liu Musun sambil mengangkat tangannya. Jenderal di belakangnya segera membawa kepala seorang manusia. Kepala itu tidak. Lagi utuh seperti biasa. Di tengah batok kepala telah hancur segaris sampai hidungnya. Sungguh menggenaskan. Jieji yang melihatnya tentu luar biasa gusar. Dia gertakan giginya. Segera dia meminjam tombak dari pasukan yang di belakangnya. Dengan berputar di atas pejakan tembok kota yang lebarnya hanya dua kaki itu dia berniat melemparkan tombak di tangannya dengan kekuatan penuh. Pasukan Hon Utara yang melihat tindakan Jieji tentu merasa aneh. Mereka tertawa geli. Bagaimana orang itu mampu melemparkan tombak yang jaraknya masih 1-2 li dengan mereka. Tetapi tertawanya mereka tidaklah lama, karena dengan kecepatan yang sangat luar biasa tombak telah melaju ke arah Jenderal Liu Musun. Tentu Liu Musun sangatlah terkejut mendapati sebatang tombak yang melesat melebih kecepatan anak panah ke arahnya. Sebelum terkejutnya berhenti, sebuah sinar pedang mematahkan tombak itu menjadi dua bagian. Karena kecepatan tombak tidak berhenti dengan begitu saja, maka sebelah tombak sempat menghantam pasukan di samping. Sekitar 20 orang langsung roboh terkena hawa tenaga dalam yang belum habis itu. Sedangkan satu bagian dari tombak yang memiliki sisi tajam segera tertancap di tanah dengan sangat dalam. Hahaha, hebat! Siapa kau kata pemuda yang menggunakan satu sisi pedang yang tajam itu seraya menunjuk ke atas. Jieji mengenali orang itu. Memang benar, dialah orang yang ingin merampas pedang ikor api saat di Yei Chowu beberapa tahun lalu. Katakan, kau yang membunuh Ksi Wan Lun. Kau kah juga yang membunuh seluruh keluarga Wang di sandang itu tanya Jieji seraya menunjuk kepadanya. Betul. Akulah orangnya. Kata pemuda itu dengan tertawa deras. Tetapi pemuda itu tidak asing dengan Jieji yang di atas. Dengan begitu, sudah cukup bagiku untuk mencabut nyawamu, kata Jieji dengan sangat dingin dan segera hawa pembunuhannya muncul merindingkan bulu kuduk pasukan Song yang berada tidak jauh dengannya. Pemuda itu yang memandang ke atas akhirnya mengenali juga siapa orang yang berbicara dengannya itu. Hahaha, kau pernah ku pecundangi di utara Yei Chowu. Aku mengira kau sudah mati. Sekarang Tuhan memberikanku kesempatan untuk mencabut nyawamu dan mendapatkan pedang ekor api. Hari ini aku mana buhirai akan membantaimu seperti orang ini, katanya dengan sangat bangga seraya menunjuk ke arah kepalanya Ksi Wan Lun. Ketika semua orang sedang berkonsentrasi melihat ke arah pasukan Hon Utara. Di tembok kota Yei segera kedatangan seseorang dengan ringan tubuh yang luar biasa hebat. Zhao, Wei, Yunying dan Xie Ling terkejut. Karena sebelum mereka mengetahui pasti hawa yang datang. Dia telah berdiri dengan tegak di atas tembok kota. Sekarang pemandangan kota Yei sangat luar biasa. Jieji berdiri cukup jauh di sebelah kiri. Sedangkan pemuda yang sekiranya paruh baya itu berdiri tidak jauh juga di sebelah kanan. Jieji mengenali orang tersebut sedang Zhao, Jindu, Yunying dan Xie Ling serta semua pasukan merasa sangat aneh. Orang itu melihat Jieji sambil tersenyum penuh arti. Aku tidak akan melewatkan pertarungan dasyat. Kata pemuda paruh baya itu. Terima kasih Tuan Kian Hao. Kata Jieji dengan sopan. Semua orang di atas kota segera terkejut melihat orang paruh baya tersebut yang ternyata adalah Pei Nanyang, Zeng Kian Hao adanya. Kian Hao sempat memberi hormat dengan sopan ke arah Zhao Kuang Yin. Rasa hormat itu kembali dibalas oleh Zhao. Sebelah timur kota Yei, di Bukit Hon, tertampak dua orang tua yang sangat berharisma. Satu laki-laki dan satu lagi perempuan adanya. Pakaian mereka serba putih, begitu pula rambut di kepala mereka yang telah memutih semua. Saudara seperguruanku selalu mengangkat banyak murid-murid, kata orang tua yang ternyata adalah dewa sakti sambil tersenyum geli. Haha. Betul, walau dia tidur dan bermimpi pun tidak pernah sadar kalau semua murid-muridnya akan tewas dibantai oleh satu orang saja, kata yang wanita yang tentunya adalah Dewi Peramal. Memang, saudara seperguruanku itu licik luar biasa dan sangat berambisi. Sampai, sekarang dia masih berpikir untuk menggabungkan kembali semua jurus itu. Kasihan dia. Kata Dewa Sakti Seraya menggelengkan kepalanya. Betul. Keputusanmu untuk tidak mengangkat Jiye Ji sebagai murid adalah keputusan. Terbaik sekitar belasan tahun lalu, kata Dewi Peramal sambil tersenyum. Betul katamu. Jika kejadian hari ini telah lewat, tentu dialah orang yang terutama. Yang akan menyalahkan diriku atas segala kejadian, kata Dewa Sakti. Dulu, Dewa Bumi dan Dewa Manusia bertukar kungfu satu sama lain setelah kepergianku. Kali ini tidak disangka dua murid Dewa Bumi telah menguasai dua jenis kungfu mereka yang terdasyat, kata Dewa Sakti kembali sambil menunjuk ke arah pasukan Hon Utara. Tetapi bagaimana dengan ilmu jari Dewi Pemusnahmu? Apakah mereka sempat bertukar satu sama lain? Tanya Dewi Peramal. Tidak. Jurusku diteliti ulang oleh Dewa Manusia sebelum meninggal. Memang benar dia telah mendapatkan semua jurus dan inti ilmu jari Dewi Pemusnah. Tetapi jurus itu tidak sempat diwariskannya ke orang lain, kata Dewa Sakti. Jadi kamu ingin turun sendiri ke sana untuk melihat pertempuran itu? Tanya Dewi Peramal. Tidak perlu. Jika kita telah mengetahui hasilnya, untuk apa dilihat lagi kan kata Dewa Sakti seraya tersenyum. Jenderal Liu Mushun segera memerintahkan pasukannya mengiring rakyat jelata maju ke depan pintu utara kota Yee. Zhao yang menyaksikannya segera gusar tidak dibuat. Ketarat. Binatang kalian semua, jangan lepaskan panah teriak Zhao sambil menunjuk ke arah Liu Mushun. Sedang terlihat Liu hanya tertawa keras. Sekarang batas pasukan depan Hon Utara tidaklah jauh lagi. Hanya tinggal 1-4 Li mereka akan sampai di gerbang kota. Jieji yang melihatnya segera menggunakan ringan tubuhnya dan meminjam pijakan tembok kota untuk melayang dengan santai ke bawah. Dengan secepat lesatan anak panah, Jieji menuju ke pasukan depan tempat banyak rakyat jelata digiring. Dengan sekali tendang, Jieji menjatuhkan puluhan orang pasukan Hon Utara di depannya. Kalian cepat masuk ke dalam kota, kata Jieji segera. Zhao segera meminta orang-orangnya untuk membukakan pintu kota jika rakyat jelata itu telah lari mendekat di gerbang kota. Tanpa sengaja, Jieji melihat seorang yang berlari di sampingnya. Jieji mengenalnya sangat. Dialah Ye Ue Liang Su. Tentu Jieji sangat terkejut, tetapi sebelum terkejutnya berhenti. Ayunan pedang dan tusukan tombak telah dekat. Dengan segera dia menghindari ayunan pedang di arah perut, dan menangkap tombak yang menusuk. Dengan sedikit teriakan, penusuk segera terpental ke belakang dan menghantam beberapa pasukan di belakangnya dan langsung roboh. Kemudian beberapa pasukan depan segera menyerang Jieji. Jieji dengan tenang menghindar dan sesekali dah merobohkan pasukan penyerang di sana. Dia tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa. Jieji sebetulnya sadar akan tindakannya ketika dia turun dari atas tembok kota. Dia tahu jika rombongan telah sampai di depan pintu gerbang yang dibuka, maka pasukan Hon Utara segera melancarkan serangannya. Di ketika itu, dia sempat melihat ke atas tembok kota sambil memandang ke arah Wei Jindu. Wei yang melihatnya segera mengerti maksud kakak keduanya. Dan benar. Ketika rombongan rakyat telah hampir sampai, pintu segera dipentangkan lumayan lebar. Manabu Hirai yang di atas kudanya segera beraksi. Dengan loncatan cukup tinggi, dia mengambil daerah samping dari posisi Jieji. Namun Jieji sengaja tidak mencegatnya. Kemudian sambil berlari cepat, Manabu hampir sampai di depan gerbang. Tetapi dia dikejutkan sesuatu hawa dari atas kepalanya. Dengan segera dia menghindar sambil berguling ke depan. Jurus tapak Buddha rulai Wei Jindu segera menghantam tanah dengan sangat keras. Manabu tidak apa-apa. Tetapi dilihatnya penyerangnya tersebut, dengan segera dia mencabut pedang untuk melayani Wei. Xilin yang melihat dari atas tembok kota tentu sangat penasaran terhadap pembunuh keluarganya ini. Dengan segera, dia menggunakan ilmu ringan tubuh untuk membantu Wei mengeroyok Manabu. Kembalikan nyawa seluruh keluarga ku. Teriak Xilin dengan penasaran. Padanya, pertarungan Wei, Xilin dan Manabu sangatlah menarik. Mereka menjadi bahan tontonan asyik bagi pasukan Hon Utara dan pasukan Song yang di atas tembok kota. Pertarungan bahu membahu Wei dan Xilin sangat cocok, mereka setimpal. Melayani Manabu. Xilin telah lumayan mahir menggunakan jurus ilmu jari Dewi Pemusnah walau dalam keadaan emosi tinggi. Tetapi lawannya kali ini bukanlah lawan yang biasa. Beberapa kali dia sempat terdesak, sedang Wei selalu siap di belakangnya untuk membantunya. Kamu jangan terlalu bernafsu menyerang. Santai saja, kata Wei kepada Xilin. Xilin segera mengangguk mendengar nasihat dari Wei kepadanya. Wei tahu emosi nona ini telah meluap karena mendapati pembunuh keluarganya ada di sini. Sesaat jurus ilmu jari Xilin kelihatan lebih lancar daripada ketika dia masih emosi, sedang Wei terus mendukungnya dari arah belakang. Manabu bukanlah pendekar biasa, setiap jurus jari Xilin mampu ditahannya dengan baik. Sesekali dia bahkan menyerang mengancam nona itu. Wei juga merasa lawannya kali ini bukan lawan yang biasa. Dia juga terkejut akan kemampuan bertarung orang dong yang tersebut. Sesaat, dia merasa tidak heran kalau kakak keduanya pernah dipecundanginya sampai begitu parah. Beberapa saat melayani kedua orang penyerang tersebut, Manabu sepertinya tidak tahan lagi. Dia tidak ingin membuang energinya sia-sia. Maka dengan segera dirapalah jurus pedang ilmu bulan sabitnya. Jieji yang sedang melayani pasukan Hon Utara sempat melihat keadaan di belakangnya sebentar. Adik ketiga dan Xilin berhati-hatilah. Itulah jurus pedang bulan sabit, kata Jieji berteriak untuk mengingatkan mereka berdua karena melihat Manabu mulai merapal jurus dasyatnya. Setelah itu, Jieji kembali sibuk melayani para pasukan yang mengepungnya sendiri. Wei segera merapal jurus tapak budarulainya yang ketujuh untuk melayani jurus pedang Manabu. Dengan sebuah hentakan keras, pedang katana Manabu segera bersinar terang. Munculah sebuah hawa bulan sabit yang dasyat dan suara mengoyak anginnya bisa didengar siapa saja. Wei tidak menghantamkan jurus tapak budarulainya. Melainkan dia hanya membentuk energi pelindung untuk melindungi dirinya dan Xilin yang di belakangnya. Ketika telah mantap betul, Xilin mengalirkan energi lewat jarinya ke arah punggung Mgai. Sesaat kemudian, benturan teramat dasyat segera terjadi. Segera kelihatan Wei dan Xilin di bawah angin. Jurus pedang bulan sabit sempat mengoyak melewati baju dan celana Wei. Sedang Xilin di belakangnya terus. Memperkuat energi membantu Wei yang di belakang dengan jari tetap pada punggung Mgai. Melihat kesempatan yang sangat susah diincar. Dengan segera, seorang meluncur ke depan dengan cepatnan pasti. Orang ini sedang mengincar Wei yang sedang menahan energi pedang bulan sabit. Dia berniat mencuranginya yang sedang menahan jurus. Gerakannya sungguh cepat, tahu-tahu dia telah berada di atasnya. Wei sempat melihat ke atas. Dilihatnya di tangan penyerang sedang tergenggam kecapi yang siap dipetikan. Sebelum jarinya menggesek tali kecapi, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah hawa yang dasyat. Sebelum penyerang sempat terkejut, dia telah tertendang jatuh lumayan jauh. Namun dia masih dapat berdiri. Luka dalam ditubuhnya tidak seberapa. Lalu dengan penasaran dilihatnya orang yang menyerangnya dengan tiba-tiba itu. Ternyata seorang nona yang sangat cantik. Tentu nona ini tak lain adalah Yunying adanya. Kamu curang, kata pemuda itu yang memegang kecapi sambil menunjuk ke arah Yunying. Kamu licik. Kalau bukan kamu duluan, tidak mungkin aku menggunakan kera begitu, kata Yunying melayani kata-katanya. Tanpa banyak bicara dengan mencabut pedang di pinggangnya Yunying segera membacok dengan energi ilmu memindah semestanya ke arah Manabu. Karuan Manabu sangat terkejut, tetapi pemuda pemegang kecapi segera beralih ke samping Manabu. Dengan hentakan tenaga dalam, dia memetikan kecapinya sekali. Hawa benturan tenaga dalam segera terjadi. Pertemuan tenaga dalam yang baru ini sempat menghentikan pertarungan tersebut. Ilmu pedang bulan sabit segera ditarik oleh Manabu. Begitu pula kunai yang menarik kembali tenaga dalamnya. Kali ini mereka bertiga melawan dua orang dari Honutara. Hahaha. Kalian bertiga. Ingatlah nama kita dua bersaudara. Namaku Feisan. Dari Nanhai. Kali ini kalian akan mati tak memiliki kuburan jika kita berdua bergabung. Kata orang yang memegang kecapi yang ternyata bernama Feisan. Mereka bertiga segera mengambil lancang-ancang siap. Sedangkan Feisan terlihat sangat serius. Dia petikan kecapinya dengan nada kosong dan perlahan. Zhao dan Peah Nanyang di atas sangat terkejut. Sementara Jieji sangat mengenal jurus itu, ilmu dewa pembuyar tenaga dalam. Tidak disangkanya ilmu dewa pembuyar tenaga dalam bisa disampaikan melalui suara kecapi. Wei, Yunying dan Ksieling sangatlah terkejut. Nada-nada itu sangat mengganggu pemikiran mereka. Semua tenaga dalam seakan sedang terkikis. Sedangkan Manabu sepertinya telah siap merapal jurus pedang bulan sabitnya untuk diarahkan ketiga orang yang sedang terguncang. Sementara Jieji terkejut melihat mereka semua dalam kondisi yang cukup berbahaya. Ketika tombak panjang jang jumlahnya belasan batang datang. Dengan segera Jieji menendang sampai patah semuanya. Dengan mengangkat tombak dengan kakinya, Jieji menendang dengan kekuatan penuh ke arah Feisan. Feisan tahu dia tidak mampu berbalik lagi. Dia hanya pasrah. Tetapi dengan segera berbalik, Manabu ternyata membacok tombak itu dengan pedangnya. Tombak memang tidak sempat mengenai Feisan tetapi patah akibat jurus dari ilmu pedang bulan sabit. Bulan sabit yang keluar dan sempat memotong tombak langsung menuju ke arah pasukan Hon Utara. Tanpa sempat berkedip, sekitar 50 orang yang dekat dengan hawa pedang semuanya terpotong tubuhnya menjadi dua. Manabu sangat gelusar mendapati hal tersebut. Jurusnya mengenai keorang sendiri. Jieji segera melompat dengan ilmu ringan tubuh yang cepat ke arah WI bertiga. Suara kecapi memang terus berkumandang. Sementara Yunying dan Xie Ling sepertinya seperti orang linglung. Sedangkan Ngei sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk tidak terpengaruh lebih lanjut. Jieji yang melihat keadaan keduanya segera meraih sebelah tangan Yunying dan Xie Ling dengan kedua tangannya. Dengan gerakan berputar, dia melemparkan keduanya ke atas tembok kota. Hebat! Kata Peah Nanyang yang memujinya sambil bertepuk tangan. Yunying dan Xie Ling segera mendarat di atas tembok kota. Keadaan mereka telah lumayan membaik. Saat Jieji berusaha melakukan hal yang sama untuk Jindu. Manabu tidak memberikannya kesempatan kembali. Dengan sebuah hentakan jurus pedang bulan sabit, Kembali sinar terang keluar bersama hawa dasyat dari pedang. Awas kak Jie. Teriak Yunying dari atas yang sangat cemas akan keadaan. Jieji yang di bawah kota. Gawat, adik kedua dalam bahaya. Kata Zhao Kuangyin dari atas yang seraya. Ingin melompat ke bawah. Tetapi dia dihentikan oleh Pei Nanyang. Yang mulia tidak usah takut. Dia pasti mempunyai upaya tersendiri. Kata, Kian Hao yang sangat yakin akan Jieji. Sementara Jieji sedang berputar untuk melemparkan adik ketiganya ke atas tembok kota. Ketika lemparan telah dilakukan, hawa pedang nantajam juga telah sampai. Jieji langsung menyeret kakinya ke belakang dan mundur dengan cepat untuk menahan jurus pedang bulan sabit itu. Kecepatan pedang memang luar biasa. Sedang gerakan Jieji untuk menahan tentu tidaklah memadai mengingat posisinya sangat jelek. Hawa menusuk segera mendekat ke arah dada Jieji. Dengan sebuah tarikan nafas yang panjang. Sebelah tangan Jieji segera membentuk lingkaran penuh. Hawa pedang yang hampir sampai dilihat siapapun pasti mengenai dirinya. Tetapi hawa bulan sabit itu tiba-tiba melenceng ke arah atas mengikuti putaran tangannya. Sasaran telah berubah, kali ini hawa bulan sabit segera mengenai tembok kota. Dan terdengar benturan yang lumayan dasyat. Zhao dan semua orang dari tembok kota melihat ke arah bawah. Di tembok terlihat jelas terbacok bentuk pedang yang lumayan panjang. Tapak berantai benar luar biasa. Hahaha. Kata Kian Haoyang. Menyaksikannya dari atas tembok kota. Dia sangat mengingat jurus tersebut. Jurus yang sama yang digunakan untuk mementalkannya ketika pertarungan antara dirinya dengan Jieji di sungai kecil, Koguryo. Jieji yang masih menyeret kaki ke belakang segera mengancangkan jarinya dengan pasti. Dia mengarahkan jari ke arah Feisan yang masih memetik kecapi. Segera hawa pedang dasyat mengarah ke arah Feisan. Feisan yang melihatnya tentu sangat terkejut. Dia petikan kecapinya dengan tenaga dalam penuh. Hawa suara kecapi segera berbenturan dengan hawa pedang ilmu jari Dewi Pemusnah. Benturan segera terjadi dengan dasyat. Tanah di sekitar segera bergetar. Hanya sekejap, kemenangan segera tampak. Feisan terlihat terlempar lumayan jauh dari tempatnya bersama kecapinya. Dari mulutnya keluar darah segar yang banyak. Dia terluka cukup parah oleh jurus Jieji. Mana bu yang melihat jurus jari yang hebat itu tidak sempat membantu saudara seperguruannya. Dia merasa sangat heran. Sekitar enam tahun lalu dia pernah bergebrak dengan Jieji. Saat itu dia menang mutlak terhadapnya. Mengapa sekarang kungfunya yang telah tinggi banyak malah tidak di atas Jieji? Kakak. Kita gabungkan jurus kita untuk melayaninya, kata manabu kepada kakak seperguruannya, Feisan. Manabu yang dalam keadaan emosi yang cukup tinggi mengangguk. Mereka ingin menyelesaikan pertarungan tersebut dengan segera. Segera dengan cepat, hawa pertarungan dasyat membungkus. Mereka berdua segera mengumpulkan energi guna satu gebrakan. Jieji yang melihat mereka sangat serius, malah tenang saja tanpa mengambil posisi apapun. Tentu teman-temannya yang di atas tembok kota sangat terkejut melihat Jieji yang sama sekali tidak siap. Kau menganggap remeh kita berdua tanya Feisan dengan lumayan marah. Jieji tidak membalas perkataan Feisan tetapi dia hanya tersenyum sambil melihatnya. Pengumpulan tenaga semakin hebat. Para pasukan langsung mundur untuk tidak mengambil resiko yang terlalu dalam. Manabu dan Feisan termasuk pesilat kelas yang sangat tinggi. Bergabungnya mereka berdua tentu sangat tidak menguntungkan Jieji yang hanya sendiri saja. Sementara itu, peinanyang yang melihat ketidaksiapan Jieji lantas tertawa besar. Hahaha. Tanda petik. Tingkah peinanyang juga dianggap sangat aneh oleh Zhao, Yunying, Wei dan Xialing yang telah berada di atas tembok kota. Semua general terkejut melihat keadaan Jieji. Dia sepertinya tidak ingin bertarung. Bahkan sama sekali Jieji tidak berkuda-kuda. Dia tetap berdiri tegak saja. Sebelum mereka berdua sampai pada puncak pengerahan tenaga dalam. Tiba-tiba dari arah belakang terlihat pasukan yang mendekati mereka. Kepulan udara semakin tinggi, mereka memutuskan untuk meneliti dahulu siapa yang datang. Oleh karena itu, penaga dalam yang dari tadi telah dikumpulkan, segera mereka simpan balik. Dari kejauhan, semua nampak dengan jelas. Pasukan yang sampai adalah pasukan berkuda. Beberapa saat kemudian, tampak jelas penunggang kuda yang paling depan. Orang itu telah berusia sangat lanjut. Rambut dan kumis maupun jenggotnya sangat panjang. Tetapi kesemua helai bulu di sana telah memutih. Seisan dan Manabu sangat girang luar biasa mendapati kedatangan orang tua itu. Dengan segera mereka berlutut. Guru, kata mereka sambil memberi hormat. Orang tua itu segera turun dari kudanya. Sementara itu pasukan yang berada di belakangnya juga telah sampai. Pasukan itu dikenal oleh Zhao Kuangyin di atas kota, itulah pasukan Liao. Yang langsung dipimpin oleh Raja Liao, Ye Lixian. Orang tua itu beranjak dengan pelan ke depan. Hawa pembunuhannya terasa sangat kental. Sambil membimbing muridnya berdiri dia bertanya kepada Jiyeji dengan matah yang sangat sadis. Kau Ksiyeji, kau telah berguru dengan Dewa Sakti tanyanya seakan marah. Betul. Nama Ku Ksiyeji, saya tidak seberuntung itu untuk menjadi murid Dewa Sakti, kata Jiyeji memandangnya sambil tersenyum simpul. Hahaha, teriak orang tua itu. Namun segera tenaga dalamnya keluar. Dengan hebat. Beberapa pasukan di belakangnya telah jatuh terjerembap dan muntah darah. Sedang Jiyeji hanya berdiri biasa tanpa bereaksi apapun. Tidak kelihatan dia menahan energi teriakan orang tua itu. Hei, Dewa Kakus! Apa kabarmu? Teriak seseorang dari atas tembok kota. Orang tua itu segera mengangkat kepalanya ke atas tembok kota. Dia melihat seorang pemuda paruh baya yang berdiri dengan gagah di atas tembok kota. Keparat kau! Beraninya kau menghinaku sedemikian rupa. Teriak orang tua. Itu. Orang yang menghinanya adalah peinan yang adanya. Beberapa puluh tahun yang lalu, kau sebagai guru dari Lufaiden tidak becus. Karena takut ilmu kungfuku melebihimu. Kau suruh muridmu yang tolol itu untuk membunuhku. Tetapi langit maha adil. Sampai sekarang aku masih hidup dengan sangat baik. Tentu jasa itu harus kubalas kepadamu. Kata Peah Nanyang Seraya. Tertawa besar. Hari ini aku tidak akan bertindak tangan denganmu. Hari ini aku datang untuk membalaskan kematian muridku dan cucu muridku serta cucu muda muridku itu, kata si orang tua. Jiyeji yang mendengarnya segera tahu, orang itulah dewa bumi yang pernah diungkit dalam buku kisah ilmu pemusnah raga. Hahaha. Memang benar. Muridmu itu tolol biasa, tetapi jika ada seorang guru yang menerima murid tolol. Maka gurunya itu adalah orang luar biasa tolol di kolong langit. Kata Jiyeji Seraya tertawa menghinanya. Jiyeji memang sangat membenci orang ini yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Tentu karena dialah pencipta racun pemusnah raga. Dewa bumi segera naik pitam. Dia berniat mencuri serang dengan mengambil jarum perak yang berisi racun pemusnah raga. Tetapi Jiyeji tetap santai saja dan tidak melakukan ancang-ancang bertahan ataupun menghindar. Dewa kakus. Tidak ada gunanya. Dahulu kau cipta racun itu, kau juga tahu kelemahan utamanya adalah apa kantanya peinanyang. Jiyeji yang mendengarnya tentu tersenyum geli. Kelemahannya? Haha belum ada orang yang sempat hidup dari racun pemusnah raga. Di antara 253 orang yang kuracuni ataupun diracuni oleh murid-muridku. Tidak ada satupun yang masih hidup sampai sekarang. Kata Dewa Bumi dengan sangat senang. Tidak Dewa kakus. Kau masih ingat, racun yang dilemparkan oleh muka hikat suka oda dan mengenai putranya yang masih bayi tanya peinanyang. Dengan segera, Dewa Bumi mengerti. Dia tahu Jiyeji lah orang pertama yang hidup dari keganasan racun itu. Hahaha. Kalau begitu tidak perlu, ku racuni. Aku tidak percaya kungfu pemuda. Yang baru berusia 30 tahun lebih ini sangat hebat. Dan tidak ku sangka dia adalah cucu dari saudara seperguruanku. Kata Dewa Bumi. Betul. Dia tidak lain adalah cucu dari Dewa Manusia, teman lamamu itu. Ku tanya. Kau, bagaimana kungfemu dibanding dengan ku tanya peinanyang kembali kepadanya. Kalau dibanding denganmu mungkin aku bukan tandinganmu. Selain itu dua muridku ada di sini. Jika mereka mengeroyukmu bersamaku mungkin kita akan seimbang, kata Dewa Bumi. Hektometer. Tetapi kungfu pemuda itu jauh di atasku. Kata peah nanyang seraya. Menunjuk ke arah Jiyeji. Tentu Dewa Bumi dan kedua muridnya sangat tidak percaya. Terlebih lagi mana bu, dia pernah mempercundangi Jiyeji sekitar enam tahun lalu. Dia tahu kungfu Jiyeji tidak. Seberapa? Haha. Kalau begitu boleh kita coba saja, kata Dewa Bumi dengan segera melesat luar biasa cepat ke arah Jiyeji. Jiyeji tentu melihat dengan jelas gerakan Dewa Bumi yang tidak bisa dilihat metu orang biasa. Dia mengeluarkan tapak untuk menghantam ke dada Jiyeji. Tetapi dengan sangat gesit, Jiyeji mengelak ke samping. Saat lewat, Jiyeji segera mengeluarkan jurus tendangan maya pada untuk menghantam punggung Dewa Bumi. Meski Dewa Bumi telah tua, dia sanggup memutar cepat tubuhnya. Dan dengan tapak yang tadi telah menghantam tempat kosong segera dia adukan dengan tendangan yang sangat cepat itu. Suara bergelegar segera muncul. Jiyeji tetap tenang saja di tempat. Sedangkan Dewa Bumi sempat mundur dua langkah ke belakang. Hahaha, hebat. Tidak disangka di dunia ini telah muncul pesilat yang sangat luar biasa. Pantas murid-muridku tidak mampu melawanmu seorang, kata Dewa Bumi. Sambil mundur perlahan, Dewa Bumi memberikan kedipan kepada kedua muridnya. Kedua muridnya segera mengangguk pelan. Jiyeji sudah tahu apa maksud Dewa Bumi. Mereka ingin menggabungkan serangan untuk melayani dia yang sendiri. Ayo, teriak Dewa Bumi seraya mengancangkan tapak untuk merapal tapak maya pada tingkat tertingginya. Kedua muridnya telah siap benar. Karena energinya tadi masih sempat terkumpul, kembali mereka mengeluarkan energinya kembali. Manabu sedang berposisi kedua tangannya menggenggam pedang katana. Sedang kakak seperguruannya, Feisan sedang memegang kecapinya dengan posisi satu kaki menahan tanah dan kakinya yang lain dilipat untuk meletakkan kecapi. Hawa angin di sana segera berhembus mengelilingi ketiga orang yang mengumpulkan energi. Sementara seperti tadi, Jiyeji tidak melakukan persiapan apapun. Apa yang sedang dipikirkannya sihtanya Yunying yang sangat cemas Samlil mengerutkan dahinya. Tidak usah takut Nona. Dalam hatinya sangat tenang. Sangatlah cocok untuk melayani kehebatan tiga orang itu yang mempunyai tenaga dalam sangat dasyat, kata Kian Hao menghibur Nona ini. Zao dan Wei serta Ksie Ling dari tadi tetap memperhatikan Jiyeji. Mereka juga bingung, kenapa Jiyeji hanya diam saja dan tidak bertindak apa-apa. Untuk selang waktu yang lumayan lama, Dewa Bumi dan kedua muridnya mengumpulkan tenaga dalam. Sedang Jiyeji hanya tersenyum manis melihat tingkah mereka. Hawa pertarungan di sana betul tidak lagi ramah. Tadinya hanya angin yang berdesir kencang. Sekarang sapuan angin telah membawa pasir yang terbang tinggi ke atas. Desiran angin terlihat jelas di sekitar daerah ketiganya. Anak muda. Kau masih punya impian yang belum terwujudkan. Katakanlah sekarang. Haha, kata Dewa Bumi sambil tertawa. Tidak ada. Kalaupun ada susah bagimu untuk melaksanakannya, kata Jiyeji pendek dan tersenyum. Lalu apa itu tanya Dewa Bumi? Kalau ketemu kakeku di alam sana, jadilah orang yang baik-baik bersamanya. Janganlah berpikiran untuk menciptakan jurus-jurus yang aneh lagi, kata Jiyeji. Maksud Jiyeji tentu untuk dirinya. Kalau Dewa Bumi kalah dan tewas dalam satu gebrakan tersebut, maka dialah yang akan pergi menemui kakeknya, Dewa Manusia. Dewa Bumi sangat marah mendapati pernyataan Jiyeji. Dengan segera dia berteriak. Anak muda keparat. Tidak tahu diri. Ayo. Kita serang bersama. Pengumpulan energi pasti itu telah memuncak. Inilah saatnya energi tersebut dilontarkan melalui jurus. Dewa Bumi siap mengantarkan energi melalui tapak. Manabu siap melontarkan jurus sabetan pedang sabit. Sedangkan Feisan telah siap memetikan kecapinya dengan satu gerakan pamungkas. Jiyeji yang melihatnya segera membentuk lingkaran melalui kedua tangannya. Dan mempertemukan kedua tapak di tengah dada. Sementara matanya tetap tertutup. Hawa serangan telah melesat keluar dengan dasyat sekali mengarah ke Jiyeji. Lesatan tenaga dalam membuat tanah yang dilewatinya terkelupas dan bergetar seperti gempa bumi. Ketika tenaga luar biasa hebat itu hampir mengenai Jiyeji yang sedang menutup matanya, energi itu seakan berputar di sekeliling tubuhnya tanpa melukainya. Hal itu tentu membuat tiga orang penyerang sangat terkejut. Bukan saja mereka melihat energi hanya membentur tempat kosong. Namun energi milik mereka seakan menjadi milik Jiyeji karena kelihatan energi itu malah membaur dengan dirinya. Dewa bumi itu dalam keadaan yang sangat berbahaya, kata peinanyang yang di atas tembok kota. Jiyeji yang sedari tadi menutup matanya, segera membuka matanya. Energi hebat yang membludak sekarang ada di samping tubuhnya. Dengan gerakan memutar kedua tangannya yang tadinya menutup dengan gerakan satu lingkaran penuh. Hawa energi yang tadinya tidak ramah menjadi mulai buyar. Dengan mengancangkan tapak, Jiyeji segera mendorong keras dengan menggunakan energi mereka yang telah keluar tadi. Tiga orang yang bertarung melawannya sangat terkejut. Kali ini yang berbalik bukan saja tenaga mereka sendiri, tetapi yang mendorong tenaga dalam mereka berbalik adalah tenaga dalam Jiyeji. Segera terdengar dentuman tenaga dalam dasyat. Ini hanya permulaannya saja. Ketika belum sampai siap benarnya ketiga orang itu, hawa tapak yang luar biasa banyak segera terarah di depan mereka. Dewa bumi yang melihatnya segera merapal jurus tapak maya pada tingkat terakhir untuk menahan puluhan tapak yang datang dengan sangat dasyat. Tetapi tidak ayal, beberapa tapak mengenai dada, muka, perut dan tulang rusuknya. Seisan paling parah, tidak ada satu tapak pun yang sanggup ditahannya. Dia terbang melayang jauh dan kehilangan keseimbangan seperti layangan putus, karena saat itu dia telah tewas. Sedangkan Manabu berusaha keras menahan tapak yang jumlahnya sangat banyak di depannya dengan gerakan pedang cepat. Tetapi barusan dia sanggup mengeliminasi tiga atau empat tapak, pedang katananya segera patah menjadi lima bagian. Tidak ayal dia juga terkena tapak yang maha hebat itu di bagian wajah, dada dan perutnya. Dia terpelanting beberapa puluh kaki dan tidak sanggup untuk bangun lagi, nafasnya sudah hampir putus. Hebat! Teriak orang-orang di atas tembok kota Ye yang menyaksikan. Pertarungan itu. Dewa bumi yang segera bangun dengan luka dalam yang sangat parah segera menggendong anak muridnya, Manabu yang dilihatnya masih bernafas itu. Dengan segera dia berteriak kepada pasukan yang letaknya tidak jauh dari sana. Serang. Bunuh pemuda di tengah itu. Pasukan segera beranjak maju dengan sangat cepat untuk menyerang Jiye Ji. Tetapi Jiye Ji hanya tenang. Dengan sekali menghembuskan nafas, tidak ada orang yang bisa mendekatinya sama sekali. Hawa sisa tenaga tapak berantai tingkat 4 masih mengelilingi tubuhnya. Dewa bumi sambil menggendong Manabu segera meninggalkan tempat itu dengan ringan tubuh. Meski terluka dalam, sepertinya dewa bumi masih sanggup bertahan. Mereka berdua telah menjauh dari Jiye Ji hampir mencapai 1-2 li. Jiye Ji yang melihatnya kabur tidak memberikan kemudahan baginya. Kebetulan di tanah ada sebatang tombak patah dengan ujung tajam yang tadinya sempat dipotong Manabu. Dengan gerakan kaki yang menghempaskan tanah kuat, tombak itu segera melayang setinggi pinggang. Dengan menghembuskan nafas panjang, Jiye Ji menendangnya dengan sangat kuat. Tombak patah pada bagian yang tajam segera melesat melebih kecepatan anak panah beberapa kali dan seakan mengejar dua orang yang kabur itu. Dewa bumi yang sedang menggendong Manabu di punggungnya segera terkejut, karena dia merasakan hawa tusukan yang sangat dasyat dan sangat dekat di belakang punggungnya. Tidak ayal sebelum dia mengumpukan seluruh energi untuk bertahan, tombak tajam itu telah menembus tubuh Manabu dan ujung tombak sempat menusuk cukup dalam bibahu dewa bumi. Dewa bumi tiada pilihan lain selain mengerahkan tenaga dalamnya yang tersisa untuk memblokir dasyatnya tusukan tombak. Manabu yang sangat lemah terkena tusukan tombak maka dia langsung tewas di pundak dewa bumi. Laknat kau teriak dewa bumi dari kejauhan yang suaranya lumayan jelas terdengar. Jiye Ji hanya memandangnya dingin, tidak sepertinya dia gembira atas kejadian itu. Ksiling yang menyaksikan di atas tembok kota, segera berlutut ke arah barat daya yaitu di mana kota sandang berada. Dia mendoakan ayah ibunya kembali, karena dendamnya telah terbalaskan. Hanya tinggal seorang pejabat kecil yang bermarga zeng saja yang perlu ditagih kembali hutang itu. Sesaat itu, Jiye Ji berpaling ke arah pasukan Liao yang berada tidak jauh dengannya. Raja Ye Lu, kenapa Anda melanggar janji dengan sang ketika kedua negara mengadakan perjanjian, Anda berkata bahwa akan bekerja sama dengan sang membasmi Han Utara. Mengapa begitu cepat Anda itu berubah pikiran tanya Jiye Ji kepada Ye Lu Ksian, Raja Negeri Liao? Tentu kata-kata ini hanya untuk memecah belah aliansi antara Han Utara dan Liao. Setelah mendengar kata-kata Jiye Ji, Liu Musun memandang dengan tajam ke arah Ye Lu Ksian. Jangan kau dengarkan kata-kata dari pemuda itu. Teriak Ye Lu Ksian yang agak gusar sambil memandang ke arah Jiye Ji. Lalu saya menanyaimu, kenapa Anda tidak menggerakkan pasukan Anda sekarang? Karena begitu pasukan Han Utara telah bergebrak dengan sang, kau akan memimpin angkatan perangmu balik untuk merebut ibu kota Han Utara. Begitu kan tanya Jiye Ji dengan tersenyum. Rasa curiga Liu Musun makin menjadi. Dia berteriak dengan sangat keras ke arah Ye Lu Ksian. Raja Ye Lu, bagaimana kau bisa kurang ajar seperti itu? Saya mengerti. Maksudmu sebagai Raja Liao. Tidak mungkin kau akan hidup terpencil di arah utara saja kan tanya Liu sambil gusar kepadanya. Ketika mereka saling menuduh, pasukan mereka sedikit banyak juga ikut kacau. Melihat keadaan sedemikian rupa, Jiye Ji segera mengangkat tangannya tinggi. Zhao dan General di atas tembok kota mengerti sinyal tersebut. Dengan segera Zhao memberi perintah. Pasukan. Serang. Tanda petik. Beberapa kali dentuman meriam segera terdengar dari arah dalam kota Ye. Segera dari pintu utara kota dipentangkan, suara pasukan yang masih bermoral tinggi itu mebludak sangat membahana seiring majunya pasukan sang dengan gagahnya. Dengan segera, Zhao Kuangyin yang tadinya ditembok kota segera meloncat ke bawah dengan ilmu ringan tubuh dan turun pas di atas kudanya yang telah disiapkan oleh pasukannya. Zhao memacu kudanya sangat cepat ke arah Liu Musun dan diikuti pasukan berkudanya yang berjumlah 10 ribu orang untuk bergebrak langsung. Liu Musun yang melihat keadaan tidak begitu menguntungkan baginya karena dua pengawal yang diandalkannya telah tewas, dengan segera meminta pasukannya untuk berperang mati-matian. Ye Luksian yang melihat keadaan kalut itu, lalu berniat maju bersama pasukan Liu untuk berperang mati-matian juga. Apa mau dikata, ketika dia baru berniat beranjak, sebuah lemparan tombak yang tiba-tiba dengan cepat telah tepat menembus jantungnya dari depan. Ye Luksian langsung tewas di atas kudanya. Pelempar tombak tak lain adalah Jieji adanya. Pasukan Liu segera kalut karena mendapati raja mereka telah tewas. Mereka segera kabur tanpa mempedulikan peperangan itu lagi. Sementara dengan sangat cepat, Jieji menuju ke arah pengawal jenderal yang sedari tadi memegang kepala Xiaonlun yang telah buntung. Dengan sekali menendang, pengawal jenderal segera reboh dari kuda. Kepala kakak pertamanya direbut dan dengan segera dipegang dengan kedua tangan. Jieji yang memandangnya tentu sangat hancur hatinya mendapatkan kembali kepala kakak pertamanya yang tidak lagi utus sepenuhnya. Pasukan Song yang hebat menyerbu bagaikan aliran air pada tanggul yang jebol. Pasukan Hon Utara tidak sanggup menahan gempuran dasyat itu karena sepertinya pasukan Song sangatlah beringas dan bersemangat. Terima kasih. Terima kasih.